Bersama dengan waktu, ruang redaksi memberikan kabar terbaru, Sultraline hari ini. Kapolda Sultra, Irjen Polisian Sultra Indrajaya dan Ketua Bayangkari Daerah Sultra, Nyonya Peggy Yang Sultra, menghadiri acara perismian pekarangan pangan Lestari dan rumah bibit kelompok wanita tani pangan Kemala Kendari di Asramama Pores, Kota Kendari, Kamis 17 Desember 2020. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe channel Sultraline, nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari ruang redaksi kami. Dan dalam kegiatan ini turut hadir Kapolres Kendari, Asisten 1 Pemkot Kendari, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari, dan sejumlah pengurus daerah Bayangkari Sultra. Perismian ini dilaksanakan oleh Ketua Umum Bayangkari, Nyonya Fitri Idam Asis yang disiarkan secara virtual. Dan setelah diresmikan oleh Ketua Umum Bayangkari, Kapolda Sultra, selaku pengguna Bayangkari Sultra, melanjutkan dengan acara penguntingan pita, dan selanjutnya meninjau kebun bibit bersama Ketua Bayangkari Sultra. Dan juga setelah itu, Kapolda Sultra bersama tamu undangan melakukan penanaman bibit secara simbolis di area pekarangan pangan Lestari. Ketua Bayangkari Sultra, Nyonya Peggy Yang Sultra dalam pidato sambutannya, menyampaikan bahwa kegiatan pembangunan rumah bibit dan pekarangan pangan Lestari merupakan bagian dari upaya Bayangkari Provinsi Sulawesi Tenggara dalam membantu pemerintah mengatasi ancaman krisis pangan di masa pandemi COVID-19 saat ini dan juga guna meningkatkan ketahanan pangan dan gizi keluarga. Dan kegiatan ini sesuai dengan kebijakan dan himbauan dari Kapolri untuk memanfaatkan lahan kosong milik Polri untuk dapat digunakan menjadi lahan yang lebih produktif. Pembangunan rumah bibit dan pekarangan lahan Lestari ini adalah juga merupakan kerja sama Bayangkari Sultra dengan Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari. Dan P2L, Pakam Pangan Kemala. Walaupun dilaksanakan secara virtual, Ibu Ketua Umum, Ibu Wakil Ketua Umum, Ibu Ketua Pengurus Pusatiasan Kepala Bayangkari, dan Ibu Ketua Seksi Kebudayaan, kami sangat bersyukur beliau-beliau berkenan untuk menghadiri dan sekaligus nantinya akan meresinikan walaupun secara virtual. Terima kasih Ibu. Hadirin yang berbahagia, berawal dari terjadinya pandemi COVID-19 inilah yang menurut WHO dapat mengakibatkan krisis pangan. Yang akhirnya melatar belakangi niat kami untuk ikut membantu mengatasi krisis pangan ini. Hal ini juga sesuai dengan kebijakan dan nyebawan Bapak Kapolri yang mengizinkan masyarakat atau anggota Polri dan keluarganya untuk dapat memanfaatkan lahan kosong milik Polri untuk dapat digunakan menjadi lahan yang produktif, yang lebih produktif. Serta sesuai dengan hasil musyawara Bayangkari tentang terbentuknya urusan baru pada seksi kebudayaan, yaitu urusan lingkungan hidup. Serta memperhatikan rencana kerja Bayangkari tentang upaya meningkatkan kesejahteraan anggota Bayangkari beserta keluarga besar Polri. Sehingga kami dari Bayangkari daerah sutra menggagas pembangunan pekarangan pangan mestari beserta rumah bibitnya. Pekarangan pangan mestari ternyata seiring dan sejalan dengan program pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan dan gisi keluarga. Selanjutnya, kami segera berkonsultasi dan berkoordinasi dengan pemerintah kota kendari khususnya dengan Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari untuk menindaklanjuti gagasan ini. Kami mengadakan koordinasi secara intensif dengan Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari dan segera membentuk tim pelaksana, yaitu dari Bayangkari adalah Ketua Seksi Kebudayaan kemudian bersama-sama dengan Kepala Dinas Ketahanan Panganan beserta tim untuk merencanakan, mempersiapkan, dan membangun. Sehingga dalam jangka waktu yang relatif singkat, sekitar 1,5 bulan ini lahan kosong di dalam asrama pores kendari ini yang tadinya hanya rumput-rumput yang terbengkalai, tidak ada bangunan apapun, tidak dimanfaatkan apapun sekarang telah berubah menjadi area pengarangan pangan mestari dan rumah bibit. Bapak dan Ibu bisa saksikan walaupun ini masih kecil-kecil karena memang masih 1,5 bulan ini prosesnya tetapi kita bisa lihat bahwa sekarang menjadi lahan yang produktif ada rumah bibit, ada bibit yang sudah ditanam, ada kolam ikan, ada hidroponik dan semuanya ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan ketahanan pangan keluarga dan masing-masing. Sedada dengan itu, Kapolda Sultra, Irjen Polisi yang Sultra Indrajaya dalam semutannya menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pemerintah kota kendari khususnya Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari dan kepada Ketua Bayangkari Sultra beserta pengurusnya yang telah berinisiatif dan bekerja sama dalam memanfaatkan salah satu lahan tidak produktif di area Polda Sultra untuk dijadikan rumah bibit dan pekarangan pangan mestari. Pemindah Bayangkari Sultra juga menambahkan bahwa pembangunan rumah bibit dan pekarangan lahan lestari merupakan upaya dan kontribusi yang nyata dari Bayangkari Sultra bersama Dinas Ketahanan Pangan dalam membantu meningkatkan ketahanan pangan untuk keluarga dan masyarakat dan ini sesuai dan sejalan dengan kebijakan Polri dan Presiden Joko Widodo. Kapolda Sultra juga mengharapkan kepada seluruh pengurus cabang Bayangkari dan Kapolresa Provinsi Sulawesi Tenggara untuk juga membangun rumah bibit dan pekarangan lahan lestari di wilayahnya masing-masing dengan bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat khususnya Dinas Ketahanan Pangan setempat. Terima kasih kepada pemerintah Kota Kendari khususnya Dinas Ketahanan Pangan dan Ketua Bayangkari daerah Sultra beserta pengurus yang telah berinisiatif dan bekerjasama dalam memanfaatkan salah satu lahan yang tidak produktif di area Polda Sultra untuk dijadikan rumah bibit dan pekarangan pangan lestari pakem Kota Kendari. Ibu Ketua Umam Bayangkari hadirin yang berbahagia. Di tengah situasi pandemi COVID-19 yang masih melanda dunia dan termasuk Indonesia tentu berdampak terhadap terbatasnya aktivitas masyarakat yang secara tidak langsung mempengaruhi produktivitas masyarakat salah satunya di bidang produktivitas pangan. Upaya pengurus daerah Bayangkari, Sultra bekerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari dalam membuat rumah bibit dan pekarangan pakem lestari merupakan sebuah implementasi dan dukungan serta kontribusi nyata Bayangkari dalam membantu meningkatkan ketahanan pangan keluarga dan masyarakat. Kegiatan ini sesuai dengan kebijakan Bapak Kapori tentang pemampatan lahan pori yang tidak produktif untuk dapat diolah menjadi lahan produktif sehingga dapat mendukung ketahanan pangan. Di samping itu, kegiatan ini juga sejalan dengan program pemerintah di bidang ketahanan pangan dan pesan Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi Dodo pada saat pidato penegaraan sidang tahunan MPR-DPR 14 Agustus 2020 di Jakarta Bapak Presiden menyampaikan bahwa dalam kondisi pandemi virus COVID-19 tidak hanya melakukan reformasi fundamental di sektor kesehatan tetapi juga ketahanan pangan harus ditingkatkan untuk mengatasi krisis pangan. Ibu Ketua Umum Bayangkari Ibu Ketua Umum Bayangkari hadirin yang berbahagia. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini saya berharap kepada pengurus Bayangkari cabang sedaerah Sultra agar kegiatan pembuatan rumah bibit dan pekarangan pangan mestari P2L sebagaimana yang dilakukan pengurus Bayangkari daerah Sultra dapat dilaksanakan juga di wilayah masing-masing dengan bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat khususnya dinis ketahanan pangan di wilayahnya. Dan saya juga berpesan kepada para Kapolres selaku pembina Bayangkari cabang sesudera agar mendukung kegiatan Bayangkari dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan. Sementara itu, asisten satu pemerintah kota kendari Agus Salim Syafrullah mewakili wali kota kendari dalam sambutannya menyatakan bahwa kegiatan kebun bibit dan pekarangan lahan mestari ini bisa menjadi salah satu gerakan masif di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Indonesia. Ia mengharapkan agar kegiatan di kelompok wanita tani pangan kemalah mestari ini agar terus berlanjut dan pemerintah kota kendari melalui dinas ketahanan pangan akan terus mengawal dan menampingi secara kontinu baik dari aspek budidaya, kelembagaan, pemberdayaan maupun manajemen kelompok sehingga dapat memberi manfaat bagi organisasi bayangkari kelompok wanita tani kemalah dan masyarakat kota kendari. Pekarangan pangan lestari ini bisa menjadi salah satu gerakan masif dari kota kendari untuk Sulawesi Tenggara bahkan untuk Indonesia. Oleh karena itu, kami berharap kegiatan pekarangan pangan lestari di kelompok wanita tani pangan kemalah ini bisa terus berlanjut sehingga dapat benar-benar lestari. Kebun bibit yang diharapkan dapat memproduksi lebih dari 10.000 bibit dalam satu tahun sehingga dapat mensuplai kebutuhan anggota keluarga maupun masyarakat di sekitarnya. Pengawalan dan pendampingan kegiatan pekerjaan ini akan terus juga dilakukan oleh Dinas Ketanampangan secara kontinu baik aspek budidayanya, kelembagaannya, pemberdayanya, maupun manajemen kelompok. Oleh karena itu, sekali lagi, kami berharap kerja sahab ini terus berjalan dengan baik dan kita semua memperoleh manfaat baik organisasi bayangkari, kelompok wanita tani pangan kemalah, maupun seluruh masyarakat kota kendari. Semoga ini semua senang-senang memberikan rahmat untuk kita semua. Untuk diketahui, kebun bibit dan pekarangan lahan lestari yang dibangun bayangkari Provinsi Sultra bekerjasama dengan Dinas Ketanampangan Kota Kendari ini dibangun di area kosong di Asrama Mamporek Kendari seluas 702 meter persegi yang di dalamnya telah disemai sebanyak 10.360 benih yang sudah menjadi bibit tanaman sayur yang terdiri dari 33 jenis tanaman sayur dan tanaman toga. Dan di dalam area tersebut juga terdapat 2 buah kolam ikan dan 1 unit rumah bibit tanaman. Dari Kompleks Blok MBD Kendari, Jurnalis Ultralen Ismar Indarsyang mengembarkan untuk Anda.